Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Video kali ini saya mau Menjawab sebuah pertanyaan Ini kalau PLTS musim hujan Itu nasibnya bagaimana Simakkan sesudahnya Bulan Januari Hujan sehari-hari Seperti itu Jadi ketika musim hujan Sistem PLTS itu bagaimana Ya tetap berfungsi Untuk sebuah penghematan Setidaknya itu bisa 40% atau 50% Mungkin kalau musim Mataharinya bagus Musim cerah, cuaca cerah Itu hampir kata kanah PLN itu Tidak terpakai sama sekali Ketika musim hujan Bisa 40-50 Seperti itu Kenapa enggak pakai Daya otonomi Misalnya seperti itu Kalau di dalam istilah PLTS itu Ada namanya Daya otonomi Jadi saya punya baterai Punya baterai Energinya itu Penyimpanannya Saya perkirakan Bisa untuk Katakanlah hujan Sampai dua hari Nah Ini kalau sudah Bicara penghematan Nah ini kalau Menurut saya ini Jadi kurang pas Kalau kita pakai Daya otonomi Kurang pas Kurang pasnya Karena Saya hidup di Area yang Mungkin dianggap Perkotaan lah ya Perkotaan Yang listriknya itu Jarang sekali mati Habis itu PLN itu ada lah Intinya seperti itu Kalau Bicara daya otonomi Itu cadangan Energi lah Sebenarnya itu kan Itu cocok itu Untuk daerah-daerah Yang mungkin Belum ada PLN Atau PLNnya itu Disitu bermasalah Misalnya Tegangannya drop Ada itu di wilayah-wilayah Yang Jauh dari Tiang listrik Itu biasanya itu Tegangannya drop Bisa Dibawah 240 Nah itu juga Mungkin perlu Itu perlu Namanya Dea otonomi Atau siasat khusus Kalau saya Karena saya itu Hidup di lingkungan Yang listriknya Jarang mati Apa segala macem Dea otonomi itu Saya rasa Saya tidak perlu Terus ditambah lagi Tujuan saya Masang panel Surya ini Atau PLN Ini sebagai Bentuk Untuk penghematan Nah kalau nanti Saya pasang baterai Baterainya saya Perbanyak Ya saya rugi Ruginya apa Karena baterai itu Ada masa pakainya Terus baterai itu Harganya mahal Nah terus umurnya itu Kita bisa Perkirakan enggak Nah dengan Saya mengeluarkan Panel Surya Maksudnya Membuat sebuah PLTS di rumah Saya sudah Menghabiskan sekian juta Itu balik Modalnya itu Berapa tahun Nah itu kan Lepas saya Pertimbangkan lagi Semakin Modalnya Semakin besar Kembalinya itu kan Semakin lama Karena saya Enggak punya usaha Yang bersifat Yang namanya Usaha yang Menggunakan listrik Mungkin kalau Saya punya Apa namanya Usaha yang berkaitan Dengan listrik Misalnya Las listrik Lodri Apa segala macam Itu mungkin Saya pertimbangkan Mungkin langsung Tapi karena Saya ini cuma Untuk rumah tangga Jadi kalau Jadi kalau saya Pakai daya Autonomi Saya rasa Saya rugi Ini di monitor Saya ini Posisi ini kan Mendung Ada awan Tertutup awan Ini produksinya Ini masih Masuk Ini 600W Enggak Enggak maksimal Karena ya memang Tertutup awan Agak mendung Ini terpakainya 287W Terus Ini sudah Dikonversi ke AC Kalau ini inverter Ini menjadi 230W Ini Semuanya Terpantau Di Ini Monitoring Kita bisa Lihat ini Cuaca ketika Hujan Ini ada Ini Naik turunnya Penggunaannya Ini Ketika ini Naik Ini penggunaannya Dayanya berapa Terus Daya panel Panel surya nya Berapa Ini kelihatan Semua Ini dari Monitoring Untuk Yang kepingin Buat monitoring Seperti ini Ada di video Saya itu Cari saja Monitoring PLTS Ini Panel surya nya Di atap Ini Kebetulan Cuaca nya Lagi Kurang Bagus Itu Banyak Tertutup Awan Lepas Segala macem Ini Enggak ada Bayangan Ini Enggak ada Bayangan Jadi Ini Cuaca Lagi Kurang Bagus Tapi Tetap PLTS Itu Masih Tetap Bisa Kita Gunakan Kita Bisa Masih Bisa Kesaran 50% Untuk Penghematan Tetap Nah Nah ini Tetap PLN nya Tetap Tidak Terpake Itu Yang merah Itu PLN Itu Yang merah Merah Biru Sama Ijo Itu Untuk PLTS Eh Google Eh Google Matikan PLN Oke Mematikan Perusahaan Listrik Naka Itu Lampu tetap Menyala Semuanya tetap Bekerja Itu TV Menyala Kulkas Menyala Semua tetap Berfungsi Biarpun Cuaca Masih kurang Bagus Nah Ini Bedanya Ketika Cuaca Kurang Bagus Ini Ini Energi Yang Didapat Dari Panel Surya Itu Cuma Untuk Kebutuhan Kebutuhan Ini Aja Kebutuhan Yang Sedang Berjalan Nah Untuk Malam Hari Baterai Nya Kosong Karena Ini Tidak Ada Pengecasan Karena Dipakai Untuk Untuk Beban Hey Google Nyalakan PLN Oke Menyalakan Perusahaan Listrik Nah Itu Saya Nyalakan Kembali Untuk Jaga Jaga Misalnya Hujannya Deras Makin Deras Itu Nanti Biasanya Saya Itu Bagi Bebannya Menjadi Dua Itu Yang Hijau Memisahkan Diri Hijau Itu Khusus Untuk Kulkas Kulkas Itu Kan Paling Boros Serumah Itu Paling Boros Itu Kalau Di Tempat Saya Ini Kulkas Jadi Kadang Kalau Suasanya Sangat Buruk Hujan Hujannya Lebat Baterai Kosong Nah Ini Energi Yang Didapat Sangat Kecil Akhirnya Saya Hanya Menyalakan Baban Yang Kecil Kayak Kulkas Itu Saya Masukkan Ke PRN Karena Memang Tujuannya Untuk Penghematan Nah Ini Kita Harus Bijak Maksudnya Begini Saya Enggak Menyidir Siapapun Saya Enggak Menyebut Nama Maksudnya Gini Ketika Orang Dengar Masalah PLTS Mungkin Ini Karena Latar Belakangnya Yang Gak Suka Sama PLN Atau Mungkin Ada Masalah Sama PLN Mungkin Kena P2TL Atau Kenapa Ketika Dia Masang PLTS Itu PLN Itu Langsung Dicabut Gak Dipakai Sama Sekali Habis Itu Ibarat Berhenti Berlangganan Nah Ketika Suaca Seperti Ini Menurut Saya Ini Ya Repot Kita Punya Kayak Punya Saya Ini Modalnya Hybrid Maksudnya Ya Tetap Punya PLN Kita Juga Punya Panel Surga Punya PLN PLN Sebagai Cadangan Ketika VK Ini Bisa Berfungsi Sebagai Pengematan Disini Jangan Salah Langkah Jangan Salah Langkah Ketika Kita Sudah Masang PLTS Habis Itu PLN Kita Berhenti Berlangganan Atau Dicabut Nah Ini Masalah Nanti Menurut Saya Kalau Dibandingkan Antara Tarif PLN Sama PLTS Tetap Tidak Bisa Dibandingkan Tetap Murah PLN Tapi Kalau Untuk Kemandirian Energi Misalnya Listriknya Mati Misalnya PLN Ada Gangguan Misalnya Hujan Besar Namanya Apa Pohon Menimpa Kabel Ada Gangguan Listrik Itu Listriknya Mati Kalau Kita Punya PLTS BGP Setidaknya Itu Kita Gak Mati Lampunya Itu Kita Punya Kemandirian Energi Misalnya Ini Yang Tidak Kita Harapkan Kayak Kejadian Bencana Alam Apa Segala Macem Itu Kan Listrik Itu Mati Total Apa Segala Macem PLTS Tetap Berfungsi PLTS Tetap Berdiri Itu Namanya Kemandirian Energi Terus Kita Itu Tidak Ketar Ketir Tidak Was Dengan Yang Disebut Apa Namanya Kenaikan Tarif Basta Listrik Itu Kan Isu Yang Sangat Bukan Isu Itu Sangat Krusial Itu Sering Sekali Hampir Setiap Tahun Itu Mau Dinaikan Kayak Dulu Bulan Juli Dinaikan Akhirnya Dikomplen Sama Netizen Tidak Jadi Habis Itu Ada Program Lagi Membagi Kompor Induksi Dikomplen Lagi Sama Netizen Sama Artis Itu Akhirnya Tidak Jadi Ini Menurut Saya Meresahkan Saya Lebih Baik Punya Kemandirian Energi Mengorang PLN Saya Lihat Teman Teman Saya Banyak Suka Yang Pasal PLTS Karena Punya Kemendirian Energi Ini Adalah Sebuah Energi Masa Depan Jadi Menurut Saya Tidak Rugi Ketika Saya Masang PLTS Biarpun Hujan Biarpun Apa Itu Tetap Berfungsi Masih Berfungsi Normal Ya 40% Menurut Saya Sudah Sudah Cukup Misalnya Hujannya Itu Ekstrim Sekali Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Saya Tampilkan Di Grafik Seperti Dilihat Di Grafik Ini Ekstrim Sekali Maksudnya Satu Minggu Itu Hampir Tidak Pernah Cuaca Itu Cerah Seperti Itu Ini PLTS Tetap Berfungsi Sebagai Backup Lampu Untuk Lampu Itu Cukup Biarpun Cuaca Hujan Untuk Lampu Itu Cukup Itu Yang Saya Rasakan Selama Ini Bisa Dilihat Di Grafik Ini Cuaca Ekstrim Mendung Berturut Ini Kami Kelihatan Sekali Dari Panel Suriasa Ini Mungkin Ada Yang Belum Tahu 1600 Watt Nah Ini Keluarnya Kalau Pas Hujan Itu Paling 300 Watt 500 Watt Ini Separohnya Itu Kadang Tidak Ada Tetapi Tetap Berfungsi Bisa Kita Gunakan Untuk Lampu Tetap Bisa Jadi Namanya Pales Tidak Ada Ruginya Biarpun Musim Hujan Itu Tetap Berfungsi Sebagai Packup Lampu Minimal Sekali Itu Saja Ini Sebagai Pandangan Kurang Dan Lebihnya Mohon No Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh